Orang tua mempunyai kewajiban untuk bekerja. Tapi setiap anak juga punya hak untuk didampingi orang tua. Kalau berbicara tentang zaman sekarang, 200 ribu dapat apa sih? Tapi kan tadi ada nilai-nilai lain yang saya mau fokus ini dulu, bakal parenting itu lebih mahal. Terima kasih. Sama saya Shifa Kurotu dan Mas Faren. Ketemu lagi kita di episode keempat. Buat wargi Jabar yang belum nonton pada episode sebelumnya, boleh ya dilihat, udah tayang episode yang ketiga ya Mas ya? Ketiga betul. Tiga, ada pun yang belum ada ya di dua, satu, di channel Youtubenya Jabar Express ID. Jangan lupa di komen, like, and subscribe biar gak ketinggalan ya. Mas Faren, ketemu lagi kita ya Mas. Baik, kasih saya betul. Selamat. Selamat apa? Bertemu kembali. Selamat bertemu kembali. Baik Mas Faren, kali ini kita mau ngebahas tentang TK adalah, TK bukan tempat pendidikan anak. Nah, kalau misalkan kita singgung dari segi bahasa ya, taman kanak-kanak atau TK ini adalah jengjang pendidikan anak usia dini. Kalau misalkan disingkat itu PAUD. Nah, tapi kan banyak orang awam yang mendefinisikan sebelum masuk TK, kita tuh ke PAUD dulu gitu loh Mas. Nah, itu gimana Mas sebenarnya? Padahal kan PAUD ini adalah bagian dari, eh, TK ini adalah bagian dari PAUD gitu. Ya, oke. Mungkin saya di sini akan sharing juga selama waktu perkuliahan, belajar tentang pendidikan anak usia dini. Jadi, kayak PAUD itu adalah satu singkatan dari pendidikan anak usia dini. Dan di dalam PAUD itu terdapat PAUD formal dan PAUD non-formal. Nah, nanti ada kaitannya nih. Kalau ditanya, Mas Faren ngajar di PAUD-nya, PAUD yang mana? Apakah yang formal atau yang non-formal? Betul. Nah, sekarang masuk dulu ke tahap PAUD formal. PAUD formal itu ada dua. Ada Raudatul Atfal, ada juga Taman Kanak-kanak. Nah, Mas Faren ngajarnya di Taman Kanak-kanak yang membedakan R.A. dan P.K. T.K. itu apa sih? Lebih ke arah kalau Raudatul Atfal itu ke Kemenaga. Jadi, nginduknya itu ke Kemenaga. Kalau misalkan Taman Kanak-kanak, nginduknya itu ke Dignas. Oh, berarti dari segi pembelajaran sama aja? Cuma sama lembaga yang membedakan gitu? Kemenaga itu lebih ke keagamaan. Iya. Terus selanjutnya itu PAUD non-formal. Nah, ini PAUD non-formal itu yang populer itu satu ada kelompok bermain, ada PAUD, SPS Satuan PAUD sejenis atau POSPAUD, ada juga Taman Penitipan Anak. Nah, yang membedakan antara PAUD formal dan non-formal itu biasanya usia. Usia. Contohnya di Taman Kanak-kanak atau R.A. itu batas usianya itu 4 sampai 6 tahun. Kalau di POSPAUD itu dari mulai kosong sampai batasnya itu 4 tahun gitu. Jadi, antara PAUD formal dan non-formal itu tidak tarik-menarik soal siswa. Jadi, berbeda dengan umur. Jadi, ada anak yang dari POSPAUD atau Kober baru naik ke Taman Kanak-kanak. Kober itu kelompok bermain, masuknya ke non-formal gitu. Karena usianya 3 sampai 4 tahun. Nah, itu saya sering dengar, Mas, istilah playgroup. Nah, itu playgroup masuk dalam kategori yang mana ya? Playgroup yang saya tahu itu kayak daycare mungkin. Jadi, masuknya ke Taman Penitipan Anak. Jadi, dari non-formal itu yang paling penting adalah di bawah 4 tahun. Karena kalau anak sudah masuk ke 5 tahun, 6 tahun, itu wilayah ke PAUD yang formal. Betul. Jadi, batasnya dari mungkin di bawah 4 tahun ya? Betul. Dari sana formal. Nah, di PAUD formal itu usianya 5 sampai 6 tahun gitu. Ya. Karena saya mengajar di TK, walaupun di TK ada usia 4 sampai 6 tahun kan? Karena ada kelas A gitu. Kalau di non-formal itu biasanya under 4 tahun gitu. Di bawah 5 tahun, sampai di bawah 4 tahun. Nah, mungkin Mas, di sini banyak yang belum tahu terkait dengan TPA. Taman Penitipan Anak. Dengan Taman Kanak-kanak. Nah, itu ada persamaan atau perbedaan? Persamaan ada, perbedaan juga ada. Jadi, perbedaannya itu sebetulnya persamaannya sama PAUD. Satuan PAUD juga. Hanya yang membedakan kalau Taman Kanak-kanak itu satuan PAUD formal. Dan Taman Penitipan Anak itu satuan PAUD yang non-formal. Dan persamaannya adalah sama-sama mengacu kepada pendidikan nasional. Atau mempunyai kurikulum yang sama. Kayak kalau sekarang kan pakai kurikulum Merdeka atau pakai kurikulum 13. Jadi, ada aturan-aturan yang memang sudah dibuat oleh Menteri Pendidikan untuk Taman Kanak-kanak dan Taman Penitipan Anak. Nah, itu kan dari segi persamaan, dari segi perbedaan, Mas. Dari segi perbedaan, usia. Usia. Taman Kanak-kanak yang saya selama 7 tahun ngajar, itu Taman Kanak-kanak usianya itu kan minimal 4 sampai 6 tahun. Jadi, kalau 4 sampai 5 tahun masuknya ke kelas A, 5 sampai 6 tahun masuknya ke kelas B. Makanya ada anak Taman Kanak-kanak yang sekolahnya 1 tahun, karena mungkin usianya sudah 5 tahun, karena kan masuk SD 7 tahun nih. Ada juga anak yang di Taman Kanak-kanak itu sekolahnya 2 tahun. Kelas A dulu baru naik ke kelas B. Oh, berarti anak yang sekolah di TK 2 tahun tuh nggak fear langsung formal ya, Mas? Jadi, setahun sebelumnya masuk ke dalam kategori non-formal dulu? Masuk ke kelas A. Ke kelas A udah formal. Udah formal. Jadi, di TK tuh ada usia 4 sampai 5 tahun, usia 5 sampai 6 tahun. Jadi, untuk persiapan masuk ke sekolah dasar. Karena salah satu syarat masuk ke sekolah dasar kan batas minimal umur itu dari usia, dari yang saya lihat tuh 6 tahun. Minimal 6 tahun. Iya, 6 tahun. Dan kalau anaknya yang masuk di usia 5 tahun kan otomatis udah 6 tahun lebih. Nah, jadi seberapa penting, Mas, pendidikan informal? Tadi kan udah kita tahu ya, Wargi Jabar, kata Mas Waren, dari segi umur tuh ada pendidikan khusus. Nah, maksudnya tuh ada bagian-bagiannya gitu kan. Dari mulai informal sampai ke jengjang formal. Berarti penting nggak, Mas? Sangat-sangat penting. Itu berbicara tentang pendidikan informal kan. Pendidikan informal pertama bagi anak adalah keluarga. Artinya, apa sih yang dibentuk dari keluarga dan yang membedakan dengan sekolah gitu. Nah, yang dibentuk dari keluarga itu adalah kepribadian dan karakter, pendidikan karakter. Sering saya singgung bahwa ketika anak masuk taman kanak-kanak, apakah sekolah mendidik karakter anak? Tentunya pasti mendidik. Apakah membentuk karakter anak? Kepribadian anak sama membentuk. Tapi, sejatinya anak tuh dibentuk dari bagaimana ia dilahirkan. Artinya, ketika keluarganya membiasakan satu pendidikan yang baik, satu kepribadian yang baik, terus satu pendidikan karakter yang baik, nanti ketika masuk di pendidikan, itu tinggal meneruskan dan membiasakan. Ketika misalkan sekolah, kita taman kanak-kanak mencoba untuk, walaupun pasti kita selalu mengangkat kepribadian yang baik, mengangkat pendidikan karakter yang baik. Tapi, ketika di rumahnya tidak diterapkan, maka anak akan kebingungan, gitu. Ah, kenapa ada di rumah juga kan? Saya nggak diajarin, gitu. Tapi, ketika misalkan di rumah dan di sekolah sincron, antara pendidikan dan kepribadian yang baik, maka anak pun akan melanjutkan. Seperti mempunyai wadah baru lah, gitu. Tidak terlalu kaget. Jadi, dari sana adanya kolaborasi antara peran orang tua dan TK ya, Mas, ya? Iya, betul. Nah, itu idealnya kolaborasi yang bagus tuh gimana, Mas, itu? Kolaborasi yang bagus? Biar orang tua, orang tua wadji jabar tahu semuanya. Kolaborasi yang bagus tuh kita harus banyak komunikasi, tentu. Banyak komunikasi. Ya, karena taman kanak-kanak tuh ya bukan hanya anak dititikan, gitu. Artinya, ketika orang tua bermitra dengan sekolah, artinya kan anak disekolahkan di sekolah kita tuh, mereka siap dengan apa yang kita programkan, baik di sekolah maupun di rumah. Ketika misalkan kita di sekolah mempunyai program-program yang bagus, tapi ketika di rumah tidak didukung oleh orang tua, maka program yang kita jalankan mungkin tidak terlalu efektif, gitu. Apalagi berbicara tentang mengembangkan kepribadian dan karakter anak yang notabinenya harus dibiasakan, gitu. Itu mungkin. Ya, berarti anak usia dini itu menjadi tonggak awal dalam pembangunan nantinya ya, Mas. Nah, betul. Sehingga penting adanya kolaborasi antara orang tua dan guru. Betul. Gitu, Mas. Nah, oh ya, Mas Waren abis ini ya katanya, abis perpisahan taman kanak-kanak. Ya, betul, betul. Nah, itu berkaitan dengan PK bukan tempat penitipan anak. Nah, nyinggung dengan perpisahan, Mas. Nah, itu ada nggak, Mas, celotehan dari orang tua? Misalkan, Gimana? Ada cerita, Pak Unik, Mas? Pagi, sore kebetulan dari pagi pukul 9 sampai pukul asar tadi, baru beres. Jadi, salah satu hal yang luar biasa bagi saya, bertemu dengan anak-anak hebat. Waktu pelepasan itu benar-benar melau gitu. Jadi, tadi benar-benar pecah karena ngerasa bahwa anak-anak yang saat ini membersamai dan belajar dengan saya itu harus berpisah. Artinya, banyak bertemu dengan anak-anak hebat. Santesan agak sembah, Mematanya. Banyak bertemu dengan anak-anak yang kayak karakter berbeda. Bahkan dari orang tua yang menyekolahkan pun kita tahu gitu. Artinya, ada orang tua yang misalkan dari awal sering menanyakan perkembangan anak. Ada juga orang tua yang misalkan, yaudah kita mau bayar aja. Ada juga orang tua yang misalkan formalitas aja dan luar biasa. Tadi acara perpisahan, anak-anak tampil, kayak membacakan surat, tarian. Ada surat khusus untuk mas Maren, untuk guru. Ada nggak sih? Ya, enaknya nih. Enaknya jadi guru pendidikan anak usia dini. Banyaknya orang yang mengatakan, ah jadi guru paun mau pusing gitu. Anak banyak nangis, anak banyak ini itu. Ada beberapa hal yang sangat disukai oleh guru itu kadang dikasih kado. Jadi ya, kayak kado istimewa mungkin dikasih dari wali murid. Dan itu yang paling bikin sedih itu ketika ada kata-kata. Ada biasanya surat dari anak-anak yang mengatakan, terima kasih selama misalkan bersekolah dengan saya, mohon maaf atas segala kekurangannya, mohon dimaafkan. Jadi ya, itulah luar biasanya belajar tentang anak usia dini. Dan tadi, hari tadi kelepasan secara resmi, dan anak-anak yang hari ini pun membersamai mas Faren, kayak dikenal oleh orang itu dengan anak-anak yang hari ini. Makanya dari tujuh tahun ngajar pendidikan anak usia dini, yang paling pecah itu anak-anak yang ini. Karena harus melepaskannya itu kayak, real mas Faren di Instagram itu kan isinya mereka semua. Oh, berarti kebanyakan dari anak yang angkatan ini? Iya, angkatan ini gitu. Makanya suatu saat nanti, mungkin itu kayak jadi video kenangan atau video historis, untuk mengingatkan kepada anak suatu saat nanti bahwa mereka diajari oleh guru laki-laki. Mereka waktu taman kanak-kanak pernah bahagia, tidak melihat tetar belakang dari siapapun, penting setiap hari mereka ceria gitu. Kayak pengingatlah suatu saat nanti, kalau mereka udah dewasa, mereka udah remaja, nih dulu ketika taman kanak-kanak kalian senyum-senyum, kalian bahagia, kalian tidak pilih-pilih teman. Tapi yang hanya berkesan di sana bukan hanya muridnya saja, mas orang tua juga kan berkesan. Betul, orang tua. Intinya semua yang terlibat itu sangat berkesan, kolaborasi antara orang tua, guru-guru juga gitu. Intinya senanglah berada di pendidikan anak usia dini, buat teman-teman yang gak percaya, mas Faren cobain untuk terialah, ngajar teman kanak-kanak gitu. Daripada misalkan mendengarkan dari orang lain, jadi guru Pak Unma gampang, jadi guru Pak Unma cuma tepuk-tepuk aja, jadi guru Pak Unma gampang, pokoknya pelajarannya cuma 1-10, A sampai Z, Joget-joget nyanyi-nyanyi, cobain terial selama sebulan lah gitu. Akan tahu rasanya di mana satu anak nangis, satu orang, atau ketika seluruh anak moodnya sedang wow gitu. Intinya luar biasa. Nah Mas, balik lagi ke topik awal ya Mas. Balik lagi ke topik awal terkait dengan pendidikan formal, informal, dan non-formal. Nah itu bagusnya sebelum masuk TK tuh, si anak masuk dulu dalam pendidikan informal, atau langsung saja juga boleh Mas gitu? Sebetulnya setiap orang tua kan adalah guru ya, dan setiap ruang lingkup, dimanapun mereka, mereka dibangun dari pendidikan. Contohnya ketika anak lahir, ibu guru pertama, atau misalkan yang mengajarkan pendidikan kepada mereka adalah ibu. Seperti anak ketika lahir, mereka tahu bahasa pun, pengembangan bahasa awal dilakukan oleh orang tuanya. Terus kadang kita melihat anak-anak, kalau diasuh oleh ayahnya, cenderung melatih motorik. Jadi kalau ayah, kalau bapak-bapak lihat anaknya lari-larian, udah gak apa-apa. Tapi kan ibu-ibu kan kadang, eh entos, diam itu jangan lari-lari. Jangan takut jatuh gitu. Takut jatuh gitu. Artinya, pendidikan informal adalah sesuatu hal yang memang harus orang tua tahu. Semua orang tahu bahwa, pendidikan tuh bukan hanya di sekolah. kewajiban setiap orang tua adalah mendidik anaknya. Dan secara global, secara umum, negara itu berhak, atau negara wajib membuat satu pendidikan untuk memajukan bangsanya. Salah satunya dengan pendidikan non formal atau formal. Nah, itu kan tadi, Mas Waren itu singgung pendidikan di rumah berarti ya, di luar keluarga. Nah, tapi kan kita tahu kalau misalkan pendidikan di keluarga sama, emang ada wadahnya gitu kan, kayak playgroup atau enggak, taman bermain gitu kan, kober, kelompok bermain kan beda, Mas. Anak-anak kadang lebih nurut dalam kelompok bermain, dibandingkan dengan di rumahnya. Nah, itu dari segi arahannya, Mas. Nah, banyak juga kan kayak curhatan mungkin ya, dari orang tua. Bahwa ketika ngajar, Pak, saya tuh ngajar anak capek di rumah. Padahal ibunya ya, harusnya yang biasanya notabene-nya anak tuh, emang harusnya anak tuh nurut ya kepada ibunya. Banyak curhatan, satu sampai, ah bahkan lebih lah lima, ketika ngobrol dengan orang tuanya, Bapak, abdi mah, udah gak kuat ngajar anak tuh. Jadi kalau ngajar belajar anak sendiri tuh, bawaannya gemes gitu. Bawaannya pengen, wah pokoknya pengen nyubit, pengen apa gitu. Karena mungkin kesal gitu. Artinya jadi orang tua tuh tidak mudah gitu. Jangankan guru orang tua sendiri, yang melahirkan mereka, yang tahu sifat mereka, yang dari kecil mengasuh, memandikan, membersamai, bisa kesal. Terus pertanyaannya, emang guru Pak Un gak pernah kesal? Guru Pak Un pun emosi, kesal, energi terkuras ya ada gitu. Cuman bagaimana misalkan kita mengelolanya, karena kita jadi guru, ya udah siap konsekuensinya. Nah sekarang, tadi ketika misalkan orang tua nih, saya pun kayak setuju gini, ketika nanti orang akan menikah, bukan hanya tentang ilmu rumah tangganya saja yang harus dibekali. Diplajari, ya dibekali. Tapi kalau boleh request nih, suatu saat nanti ketika sebelum sidang nikah, ada seminar tentang mendidik anak gitu. Karena sangat sayang gitu, ketika dua insan gitu, yang saling bersatu. Cielan. Anak kan anugerah ya, anaknya titipan, titipan sangat disayangkan, ketika misalkan mereka siap menikah, tapi mereka belum siap mengurus anak. Padahal anak itu adalah paket daripada mereka menikah gitu. Intinya, jadilah keluarga yang, ya kalau teman-teman misalkan punya anak, itu adalah tanggung jawab. Belajar. Mas Maren ngomongin anak, dia udah siap menikah. Walaupun belum menikah gitu, tapi belajar dari banyak anak. Jadi penting gak mas ya? Sangat penting, sangat penting. Pendidikan informal itu sangat penting. Sangat penting. Apalagi ketika berbicara tentang, tadi ya kan disinggung tentang, TK itu tempat penitipan anak. Ya setuju gak kalau TK itu tempat nitipin anak gitu. Soalnya kan banyak orang yang keliru kan, misalkan, ah anak saya mah udah masuk TK gitu, terus dititipin. Nah gitu, betul-betul. Nah padahal kan, TK itu bukan tempat penitipan anak dalamnya. Tapi kan ada pembelajaran juga. Bukan hanya sekedar dititipkan, bermain, diasuh ya mas ya. Sangat setuju. Nah itu harus diluruskan mas. Ya intinya bahwa ketika orang tua, harus juga bisa membedakan pendidikan itu, ada pendidikan formal, non-formal, dan informal. Yang wajib daripada setiap orang tua adalah informal. Artinya setiap orang tua adalah guru bagi anaknya. Dan untuk pendidikan non-formal itu kayak saya gitu, saya merupakan orang tua kedua mungkin bagi anak-anak. Dan untuk mencapai tujuan pendidikan, untuk menerapkan, untuk mencapai pendidikan yang efektif itu harus ada dukungan dari orang tua. Sekarang ketika misalkan, anak hanya menyerahkan secara keseluruhan, ah bu, ini weh terserah ibu di sekolah, mau apain aja, saya cuma nitipin. Padahal kan tidak begitu gitu. Artinya proses pendidikan itu harus sinkron, proses pendidikan itu harus berkesinambungan. Artinya bukan hanya melibatkan satu pihak, tapi melibatkan beberapa pihak gitu. Dan dengan siapa mereka tinggal, artinya kan dengan keluarganya. Nah dalam proses pembelajaran pun harus melibatkan mereka gitu. Orang tua pun harus ikut andil gitu dalam kayak mengapresiasi setiap kegiatan atau sesuatu karya yang dibuat oleh anak dan sering menanyakan tentang hari ini mereka di sekolah belajar apa gitu. Itu salah satu bentuk simpati orang tua paling kecil terhadap anaknya. Perkesan sepele, tapi itu si anak, kalau misalkan saya dulu ya ingat, pas masa kecil kalau ditanyain, ada PR nggak di TK gitu, di sekolah. Nah itu berasa dianggap man, beda kan. Nah itu kecil tapi emang berpengaruh gitu buat psikologis anaknya. Saya dulu pernah ngerasain waktu SD, kalau nggak salah tamat SD ya, karena SD udah ada PR. Dulu tuh kan kita pasti pernah ngerasain ngerjain PR tuh bingung ya. Kalau udah nggak bisa tuh, bukan zaman sekarang. Zaman sekarang buka Google, ada zaman kita dulu, itu harus buka buku. Dan ketika tidak punya kan, kita merasa bahwa orang yang lebih tahu terhadap ilmu PR ini orang tua gitu. Tapi pernah satu kondisi di mana ketika saya nanya, nanya pelajaran tentang PR, tanyain ke ayah. Pas nanya ke ayah, dia lempar lagi ke ibu. Jadi PRnya nggak dikerjain gitu. PRnya nggak dikerjakan. Nah akhirnya pas masuk sekolah gimana tuh? Ya PR tidak dikerjakan, dan guru menanyakan bahwa kenapa tidak dikerjain. Ya mungkin kan orang tuanya tidak tahu, makanya tadi penting bahwa orang tua adalah guru pertama bagi mereka. Jadi jangan sampai misalkan kita suruh anak sekolah, tapi kita tidak membantu pekerjaan sekolah yang dibawa ke rumah gitu. Kayak misalkan di taman kanak-kanak tuh sering melibatkan orang tua kayak, Ananda, minggu depan kita bakal belajar tema tentang buah-buahan. Atau kita akan membuat sok buah. Guru sengaja tidak nge-WA, tidak bikin apa? Tulisan gitu. Jadi supaya anak menyampaikan kepada orang tuanya, belajar menyampaikan pesan. Kata ibu guru, kata pak guru, besok bawa buah, bebas, apapun itu. Akhirnya kan ada anak yang membawa, ada anak yang tidak. Tidak bawa. Apakah misalkan anak tidak membawa, mereka lupa, atau misalkan tidak ada orang tua atau tidak ada sosok orang yang di rumah tuh untuk menerima pesannya. Karena mungkin sibuk tadi. Makanya luar biasa. Berarti penting ya mas, dengan ini, ada nih mas statement yang asah, asih, asuh. Iya, setuju. Bukan hanya guru yang bisa mengasah kemampuannya murid, tapi orang tua juga selain harus mengasuh, selain harus mengasih, dia juga harus mengasah. Mengasah. Nah, setuju dengan pendapat tersebut. Intinya kita guru, itu kadang terbeban itu ketika orang tua menitipkan ingin anaknya tuh kayak perfect gitu. Ingin anak bisa ini, ingin anak bisa itu. Padahal kan kita tuh harus berkolaborasi. Iya, betul. Di sekolah kita misalkan sudah membagikan pengalaman-pengalaman, pembelajaran-pembelajaran yang anak inginkan, membahagiakan anak. Tapi ketika misalkan di rumah orang tuanya tidak mensupport, tidak memfollow up atau merefresh kembali, pembelajaran-pembelajaran yang sudah dimulai, ya mungkin yang ditaktikan hari besok anak-anak sudah lupa. Padahal kan PK, pendidikan di TK tuh kan identik dengan bermain. Betul. Bermainnya pun itu ada mananya, bukan hanya sekedar bermain, tapi ada pendidikan di balik permainan itu. Betul, betul, betul. Nah, itu. Itu juga bisa menjadi salah satu hal yang diluruskan ya. PK bukan tempat pendidikan anak. karena dalam bermain pun ada pendidikannya. Iya, betul, betul. Dalam bermain, dalam misalkan menyanyi, masuknya bermain. Menyanyi, masuk bermain. Bermain. Loan sekali ya, Mas. Nah, mungkin ada apa ya, apa harapan Mas Waren terhadap orang tua, orang tua orang tua wargi jabar gitu. Biar meluruskan gitu. Anak disekolakan ke TK untuk dididik gitu. Betul, betul. Ada ini nggak Mas, kata-kata gitu. Harapan atau apa? Oke, kalau misalkan berbicara tadi dulu ya tentang penitipan, ini kayak pengalaman yang saya alami bahwa taman kanak-kanak di saya termasuk ruang lingkupnya industri. Industri. Dimana misalkan orang tuanya ketika saya data itu sebagian ada yang menjadi karyawan. Artinya kan mereka kayak wanita karir gitu. Sekarang seringkali saya pernah menemukan anak tuh dijemputnya bukan karena orang tuanya dengan alasan ke Bapak saya lagi kerja sip malam, sip pagi ataupun sip siang. Artinya kan menunjukkan bahwa ketika misalkan anak berangkat sendiri atau dijemputnya oleh keluarga yang lain itu kan kayak ya mungkin dititipin ya gitu. Artinya anak tuh kayak tidak ada apresiasi dari orang tua walaupun sebetulnya pekerjaan ini antara tarik menarik antara misalkan pekerjaan juga dibutuhkan oleh orang tua untuk menghidupi anak tapi di sisi lain ada kehidupan anak yang sebetulnya harus dihidupkan oleh orang tua itu sendiri. Artinya mereka diapresiasi dari setiap proses sekolahnya. Nah sekarang ketika berbicara tentang harapan kepada orang tua yang hanya ditipin anak saya katakan bahwa setiap anak tuh hebat loh. Anak usia dini itu anak yang paling jujur kalau dia bilang A ya A B ya B dia bilang suka ya suka tidak ya tidak gitu. Nah sekarang ketika misalkan berbicara tentang penitipan anak di taman kanak-anak saya berpesan kepada orang tua bahwa ketika orang tua bermitra ketika orang tua menyekolahkan anak ke taman kanak-anak bukan hanya sekadar menitipkan tapi siap mendidik juga siap berkolaborasi siap membangun pendidikan bersama karena tugas membangun pendidikan bangsa itu bukan hanya guru gitu tapi keluarganya guru bahkan lingkungan masyarakat ini hal yang sangat penting dan mungkin pesan dan harapan dari orang tua adalah sesibuk apapun orang tua pola asuh dan diakuinya anak itu nomor satu gitu karena banyak anak juga yang mereka sekolah itu kadang ya hanya disuruh sekolah aja tanpa mengetahui bahwa makna dari sekolah itu apa makna ketika mereka pulang sekolah itu apa sih yang harus diceritakan oleh mereka terhadap orang tuanya gitu intinya berarti sibuk boleh ya mungkin kan orang tua sibuk untuk anak-anaknya juga sibuk boleh tapi jangan sampai kehilangan pola asuh anak nah betul intinya setiap orang tua mempunyai kewajiban untuk bekerja tapi setiap orang anak juga setiap anak juga punya hak untuk didampingi oleh orang tua gitu ya sesibuk apapun kalian sepandai-pandainya mencari waktu untuk mengapresiasi tumbuh kembang anak khususnya dalam bidang pendidikan karena sangat disayangkan ketika anak tumbuh tanpa dibarengi dengan motivasi dan apresiasi dari orang tua takutnya mereka sekolah itu kayak yaudah sekolah aja gitu apalagi kan di usia sekarang yang golden age gitu taman kanak-kanak kalau misalkan orang tua sampai kehilangan momennya nah betul sangat disayangkan sangat disayangkan karena kan yang banyak perkembangan pertumbuhan tuh di usia-usia saat ini gitu waktu kan gak bisa diputer ya mas iya betul-betul-betul kayak saya alami bahwa saya tuh paling ada pengalaman mas bukan menyesal sih pengalaman saya tuh kayak misalkan saya masuk ke anak usia dini kan pengalamannya adalah ingin memperbaiki inner child saya artinya kan jadi guru tuh bukan hanya tentang jadi enaknya jadi guru pendidikan anak usia dini tuh satu boleh kan spil ya enaknya jadi guru anak guru usia dini tuh satu pulangnya cepat pulangnya cepat oke karena hanya berapa jam tiga jam mungkin masuk jam delapan pulang jam sebelas walaupun ada di komentar yang kemarin di komentar edit talk yang ketiga mas saya sampai jam empat ya mungkin itu yang full day tapi secara umum taman kanak-kanak tuh paling lama tiga jam tapi mas saya berbicara tentang full day kan ada tuh ya mas penelitiannya mengatakan bahwa fokus anak di usia 4 sampai 5 tuh gak sampai berjam-jam gitu loh mas menit bahkan menit kan iya nah berarti kalau full day gitu agak kewalahan ya mas nah justru itu bahkan saya luar biasa kalau full day anak-anak jangan kan full day anak-anak kita pernah lihat MI atau MI ya SD yang sampai jam 2 itu saya lah dulu saya tuh SMP MTS tuh kalau jam 2 termasuk full day gak sih jam 2 lumayan lah ya lumayan karena kan normalnya sampai jam 12 itu di usia eh di usia di jam 12 ke sana udah mulai gak fokus apalagi anak usia dini anak-anak yang masih pagi aja ketika circle time ketika melingkar itu baru pagi loh anak-anak tuh udah gak fokus bahkan dihitung tidak sampai 5 menit ketika contoh anak tuh fokus ada aja anak yang gimana 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 tapi ya itulah naluriah anak ketika anak usia dini fokusnya masih sedikit makanya luar biasa tadi intinya pertama enaknya jadi guru tuh waktunya sedikit fleksibilitas waktu saya berangkat jam 8 pulang jam 12 lah aman jam 12 aman orang mau udah kemana makanya jam 12 kesana ya gak ada aktivitas kalau misalkan gak dibarengi dengan apa kedua enaknya jadi guru tuh adalah bertemu dengan anak-anak hebat anak-anak kecil tuh lucu anak-anak saya tuh lebih seneng disebut contoh anak jujur ya mas kalau ditanya salting paling salting diucapin sama siap anak kecil anak kecil anak kecil tuh gak pernah bohong pernah ada yang bilang anak kecil keparen gemoy disitu disitu tuh saya apaan padahal pas di luar pas beda sama anak wah anak-anak pasti karena kan gak mungkin ya seusia aku bilang mas keparen gemoy wah luar biasa kalau anak kecil dibilang gemoy pas disitu gemoy kayak apa ya saya masih biasa ya tapi pas udah di kantor dipikir-pikir wah ini mah jujur berarti kata anak semua gitu kan anak kecil gak mungkin bohong gitu makanya wah luar biasa ketemu anak-anak hebat intinya ceria lah walaupun memang perbandingannya cerianya tuh 2 banding 8 jadi 2 bahagianya tantangannya 8 itu jadi guru paut tapi tantangan 8 ditutupi sama 2 nah 2 itu lebih dari 8 sebetulnya banyaknya tantangan tuh 8 kebahagiaannya 2 tapi luar biasa loh 2 ini tuh kayak ketika udah mencapai tantangan yang 8 lalu menemukan 2 tuh kayak udah 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 long gitu 2 itu apa tadi bertemu dengan anak-anak yang lucu gemoy gemoy walaupun di satu sisi anak-anak tuh ngeri ketika misalkan kita tidak sabaran ketiga adalah tadi memperbaiki inner child saya jadi ada anak-anak yang misalkan ketika kita masa kecil kita pernah ngere-ngere gak sih MKKB apa itu masa kecil kurang bahagia oh iya jadi kan kadang ada misalkan kayak anak SD nih sekolah kita itu tuh ngelewatin SD eh bukan ngelewatin sekolah SD tuh ngelewatin TK kita kadang ada di daerah mas Paren ada anak-anak SD yang bilang ke saya tuh Pak Paren Pak boleh gak main ikut main gitu walaupun kan saya katakan tidak boleh ya karena kan anak tuh berat badannya udah besar takut kan takut cepat rusak main serodotan gitu main serodotan dulu tuh ngambil cerita dari saya waktu teman kanak-kanak saya tuh jujur ketika teman kanak-kanak disebut bahagia yang saya ingat tidak terlalu bahagia karena saya kebanyakan nangis waktu teman kanak-kanak termasuk cengeng mau berangkat nangis di sekolah tidak apa bahasa Sundanya kalau tidak kaupan tuh bahasa Indonesia sedikit-sedikit sensitif kalau ada yang apa namanya nyinggung dikit nangis ngahirian deh ngoconan apa ya bahasa Indonesia kalau misalkan ada yang isang nih isang cepat nangis dan dari situ saya belajar ketika sekarang jadi guru anak usia dini itu hal-hal yang hilang ketika saya kecil terpenuhi kayak ngobrol dengan anak saya dulu waktu anak kecil waktu taman kanak-kanak anak termasuk orang yang jarang ngobrol jarang punya teman jadi ngobrol secukupnya saja gitu makanya ketika sekarang jadi guru taman kanak-kanak inner child saya tuh kayak lepas mainan ya sama main kan sama anak-anak jadi kayak kayak ngasuh berkedok ikutan main juga di ayunan ikutan main juga di perosotan gitu walaupun kan saya udah besar tapi menjadi guru anak usia dini tuh kayak terobati masa taman kanak-kanak saya yang hilang gitu nah itu enaknya jadi guru dan yang paling terakhir keempat itu enaknya jadi guru adalah bekal parenting saya kadang juga bukan minder ya mas Maren ngapain sih ngobrolin tentang anak kan belum nikah ngapain sih ngobrolin tentang sharing tentang anak usia dini kan belum punya anak nah tapi ini ngomongin parenting banyak loh penggemar mas Maren buat penggemar jangan lupa makanya jangan sampai ketinggalan ya episode-episode sebelumnya nah jadi kalau berbicara tentang parenting kan bakal nih ketika saya nanti menjadi orang tua artinya walaupun saya belum menjadi seorang ayah tapi saya sudah pernah menjadi anak-anak yang diasuh oleh orang tua saya gitu walaupun saya belum punya anak tapi saya sudah bertemu dengan anak-anak yang luar biasa dari latar belakang yang berbeda dari anak-anak yang bagi saya ini adalah sampel-sampel yang sudah cukup selama tujuh tahun selama tujuh tahun ini sudah cukup sampel buat saya nanti jadi ayah bukan berarti tahun ini sudah nikah gitu enggak jadi kayak ini tuh bakal suatu saat nanti ketika misalkan saya sudah nikah saya punya anak pertama dari pengalaman saya menjadi anak kedua pengalaman saya bertemu dan mengajar anak-anak itu bekal yang mahal loh walaupun berkata bahwa mas di TK besar enggak sih gajinya enggak kalau boleh di spill pertama kali eh sekarang ya lumayan lah pertama kali gitu pertama kali masuk TK mungkin guru-guru juga ada yang sama ya pertama kali masuk TK 200 ribu 200 ribu sebulan sebulan Senin sampai Jumat Masya Allah apalagi kalau berbicara tentang zaman sekarang ya 200 ribu cukup apa sih gitu tapi kan tadi ada nilai-nilai lain yang saya mau fokus ini dulu nih bakal parenting itu lebih mahal apalagi berbicara tentang tadi nih dikaitkan tentang orang tua yang hanya nitip gitu makanya saya tidak mau suatu saat nanti saya termasuk orang yang menyekolahkan anak itu hanya dengan maksud tujuan nitip gitu artinya banyak pelajaran yang saya ambil dari menjadi guru teman-teman anak-anak dan suatu saat nanti mudah-mudahan teman-teman yang nonton juga kayak ini jadi pembelajaran ketika nanti jadi orang tua gitu bahwa anak tua adalah anugerah anak itu titipan tapi bukan maksudnya orang tua enak nitipin ke sekolah tapi dari menitipkan tersebut pun harus ikut berkontribusi harus juga ikut berkolaborasi pendidikan adalah milik bersama ketika anak-anak sukses yang bahagia itu sama-sama bukan hanya orang tua tapi bahkan negara pun bangga ketika misalkan melahirkan anak-anak-anak anak-anak yang karena kan tujuan negara juga mencerdaskan kehidupan bangsa betul nah dalam mencerdaskan perlu adanya kolaborasi antara guru dan orang tua gitu jadi buat orang tua semuanya jangan hanya sekedar menitipkan anak ke sekolah itu titipan gitu nitip enggak ya betul anak justru dididik ya mas ya dididik mendidik bersama mendidik bersama lebih tepatnya iya karena anak itu anugerah betul maka anugerah yang harus dimiliki adalah dengan cara mendidik mendidik maka hiasilah pendidikan itu dengan seindah-indah 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 baik mas Waren aduh alhamdulillah ya gak kerasa kita udah setengah jam ya makasih mas Waren sampai jumpa di episode selanjutnya episode 5 mendatang ya 5 di ID Talk anak ID Talk anak di channel youtube nya Jabar Express ID sekali lagi buat temen-temen wargi Jabar yang belum subscribe jangan lupa nyalakan loncengnya ya biar gak ketinggalan boleh request juga boleh boleh buat pengikut mas Waren juga supaya tidak ketinggalan juga sama jangan hanya nonton di reels tapi juga kita masuk ke youtube Jabar Express ID itu lebih lengkap jadi banyak pembelajaran atau obrolan sharing ya yang lebih cool karena ada yang komen kayak gini nonton call nya dimana nah di youtube karena kan kalau di itu hanya sekedar cuplikan buat lebih jelasnya lebih detailnya ada di youtube channel youtube nya Jabar Express ID ini pada program ID Talk anak udah sekian wargi Jabar mudah-mudahan ada manfaatnya ya pastilah mas Waren amin semoga oh mas Waren di request buat episode 5 nanti kita ini apa ngadain kolom komentar itu siap kita jawab komentar netizen boleh biar lebih seru oke buat temen-temen juga yang mau request penuhilah kalau kolom komentarnya oke baik semuanya wargi Jabar terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam